Dengar sayang, kok dimasuk non-de group ini dengan siapa? Kenapa, kenapa, kenapa ada apa? Jangan, jangan menyebut, jangan menyebut nama siapa-siapa, dok? Dok, jangan menyebut nama siapa-siapa. Soalnya misi ini lagi live nih, ada apa sayang? Oke, maaf ya misi yang udah dulu. Gak apa-apa sayang. Ini kan kasusnya tempat berubahannya. Kasus apa? Kasusnya tempat berubah. Milihnya, em, majikannya gak berubah, mis. Majikannya kenapa? Ini, ruwet, ruwet. Oh, majikannya ruwet, terus? Ya kan mau. Ini, dia kan mau lapis majikan. Ya kan? Kalau lapis majikan, tapi majikannya tidak mau tanda tangan. Terus? Terus, tapi majikannya cari cek baru. Terus? Terus, tanda tangan, kan menurut ini sampai tengah empat, belum berpunyik itu kan? Terus tanda empat. Majikan bilang, tanda empat, kami belum pergi. Tapi tidak mau tanda tangan. Itu bisa dikulasi seenggak, mis. Dia disitu berapa lama? Harus pulang Indonesia. Jadi, dia harus pulang Indonesia, sayang. Kalau dia pertama kali ke Hongkong dan 10 bulan di intermini, dia harus pulang Indonesia. Masuk PT lagi. Pertama, ya, pertama udah 2 tahun. Terus, kontra kebulan, 4 tahun. Di sini, lebih baik, 10 bulan, 4 sekiannya ruwet, gitu. Oh, ya, nggak apa-apa. Kalau itu kan dia... Nggak apa-apa, loh. Kalau dia notice, kenapa dia notice? Majikannya susah, gitu loh. Rode-ruwet, nanti. Makanya ruwetnya itu kenapa, dok? Soalnya kenapa takutnya ada pertanyaan dari imigrasi atau yang lainnya? Bisa, enggak, enggak, enggak. Maksudnya ini atau majikanku? Majikanku tuh, gimana ya? Liburnya, kita bilangnya njajak. Njajak terus. Padahal-kadah tidurnya juga nggak cukup. Disuruh bangun. Terlalu pagi tuh, nggak terlalu itu. Kalau ini kurang tidur, terus nggak ada tempat gaju. Padahal di kota ada tempat gaju. Terlalu? Aku nyatanya di sini, ya, di sini nggak ada tempat gaju. Terlalu? Jadi kan aku udah nggak nyaman kok. Dari awal kerja di sini kok, semuanya bisa sama di kontra. Gitu loh, mis. Terlalu aku kan nyoba, aku bilang ke Ejen, yaudah sih coba dulu, coba dulu beberapa bulan, siapa tahu. Siapa tahu berubah. Lalu kok lama-lama kok makin, kok makin parah gitu loh. Padahal-kadah malah, liru libur tuh, malam, malam itu mau tidur tuh, liru, apa, liru libur. Liru libur, kamu besok libur, tahu-tahu, pagi-pagi udah, udah kok, udah semua udah selesai, mau, mau siap-siap libur, dia bilangnya, padahal-kadah, kamu hari ini jangan libur ya, aku nggak, nggak, nggak bisa siapkan nenek gitu. Kadah-kadah malah, dari biasa, disuruh libur, tautanya dia nggak tahu kemana. Nah terus neneknya kan nggak aja, otomatis aku juga, liburnya juga nggak bisa. Kadah-kadah bilang, si yang itu, apa, si yang itu, oh, kamu libur aja lah gitu, padahal-kadah, kan dulu waktu kamu cari job, kan cuma jaga satu nenek aja. Ya resikonya jaga nenek yang sehat, kan kayak gitu, sayang. Neneknya di kursi roda. Ya, tapi kan masih posisi sehat, walaupun di kursi roda. Ya, karena itu, kan biasanya nih, kalian kan, pertama finish kontrak 2 tahun, kedua finish kontrak 4 tahun. Kalian tuh selalu minta ke agent itu, yang job jaga nenek satu. Padahal job jaga nenek satu, kan ngeluh lho mbak. Saat puan naik diri lho mbak. Bener nggak? Ini kan sebenernya ngalami ya. Jadi memang resikonya seperti itu. Salah ngane penak, tapi abut ngelakon ini. Iya nggak? Iya, saya selalu bilang. Iya, makanya saya selalu mengingatkan buat kalian semua, nggak apa-apa. Kamu datang ke kantornya koko Thomas aja hari Minggu, dong. Hari Minggu? Kapan nggak mau libur? Belum tahu sih. Soalnya, kemarin-kemarin aku udah bilang kalau hari Minggu aku mau libur. Tapi nggak tahu lagi. Misalnya, kalau belom hari Sabtu malam, tuh belum ada kuatnya soalnya. Nggak apa-apa lo, kapan kamu libur, datang aja deh tempat di koko Thomas. Oke. Nah, atunggi sayangnya. Kalau surat lapisnya nggak aja? Nggak ada masalah. Yang penting kamu keluar dari situ, hitung-hitungannya itu jelas. Kamu digaji, tiket pesawat semuanya itu jelas. Itu aja. Iya, iya, iya. Iya, makasih ini. Sama-sama. Oke, thank you. Bye-bye. Majikan ruwet. Oh, bisa dibilang Hongkong ini tempatnya majikan ruwet, mbak. Kalau nggak ruwet ya, nggak Hongkong namanya. Jadi, selalu saya katakan buat teman-teman yang pingin job yang mudah dan enak. Bersih-bersih rumah saja. Wah, ngeluhin nendas. Atau cuma jaga lo yang ke-1. Wah, bejat dia, wakwe. Atimu barang ya dibejati. Jadi, sekali lagi buat teman-teman, saya selalu ingin katakan bahwa tidak mudah untuk menjaga satu orang saja. Karena pas cerwet-cerwetnya, dah semua ngeluh. Saya ono, telepon mana. Halo? Halo, Assalamualaikum. Mau, mau kesel di hati. Boleh nggak sih? Bye-bye.